Halo Boboers, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Ngehotel lagi bareng Bochan Di video kali ini, Bochan mau kasih 5 rekomendasi hotel yang punya akses pool yang seru Boboers Jadi ini recommended ya, apalagi kalau misalnya Boboers itu liburannya bawa anak-anak Pengen cari kamar yang buka pintu langsung bisa nyeplung, langsung bisa berenang Boboers harus nonton video ini sampai habis Karena Bochan akan kasih rangkuman hotel-hotel mana aja yang punya akses pool yang seru buat anak-anak Dan hotel ini ada di beberapa kota, sampai ada hotel yang punya waterboom juga Ini pokoknya hotelnya menyebar di beberapa kota ya, di beberapa provinsi Enggak yang cuma di Bogor atau di Ketuki Jakarta aja Jadi Boboers harus nonton videonya karena ini referensinya seru banget Dan seperti biasa sebelum kita review hotelnya secara detail Bochan mau info-in dulu pesen hotelnya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah Termasuk untuk hotel yang mau Bochan sepil ini Hotel Neo Green Savannah Central City by Aston Harga kamarnya mulai dari Rp 700 ribuan per malam untuk tipe kamar deluxe Harga ini belum termasuk pajak dan juga bisa berubah sewaktu-waktu ya Pokoknya buat Boboers yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah Pesannya harus di aplikasi tiket.com Karena masih ada ekstra cashback hingga Rp 600 ribu Dengan pake kode promo Bochan 500k untuk hotel dalam negeri Dan Bochan Style 500k untuk hotel luar negeri Kuponnya bisa buat nginep kapan aja Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024 Nah kemarin hotel Neo Green Savannah Central City by Aston ini kan Harga kamar setelah pajaknya itu jadi Rp 800 ribuan Kalau dipasangin kupon Bochan 500k nanti bisa dapet cashback Cashbacknya dalam bentuk bri-bri tiket points ya Cashback ini bisa ditabung dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com Jangan lupa follow tiket.com buat tau rekomendasi penginapan lainnya Dan di posisi hotel pertama yang punya akses full seru adalah Neo Green Savannah Ini lokasinya ada di Sentul Ini recommended banget kalau Bobors yang mau cari hotel bareng keluarga Dan gak mau kena macet puncak Apalagi kalau pas long weekend itu kan puncak macetnya bener-bener nightmare ya Bobors ini cobain aja yang nginep di hotel ini Karena ini lokasinya ada di Sentul jadi Bobors nanti tinggal keluar di exit tol Sentul Selatan Gak perlu kena macet-macetnya puncak Terus hotelnya ini juga ramah kantung Bobors Karena hotel ini harganya mulai dari Rp 500-600 ribuan Jadi ini masih menurut Bochan masih sangat ramah kantung ya Dan hotel ini tuh punya akses full yang seru Hampir semua kamarnya tuh menghadap ke pool Ada sih yang bisa langsung keluar kamar langsung berenang Tapi ada juga yang harus turun Oke kita bahas sekilas mengenai hotelnya Jadi kalau pas check-in kemarin kita dapet welcome drink Tapi itu self-service dan sekarang kita langsung menuju ke kamarnya Bobors Kemarin tuh Bochan udah pengen banget pesen kamar yang akses full Kalau yang tipe akses fullnya itu di bawah cuma full Jadi Bochan dapetnya ke bagian yang di lantai atas nih Bobors Kalau yang di lantai bawah sih kayaknya enak banget ya Buka pintu bisa langsung nyebur bisa langsung berenang Apalagi ini kolam berenangnya panjang Tapi untuk yang kamar di atas ini ya masih oke lah Karena deket juga dari kolam berenang Cuma tinggal turun satu lantai Nah kalau untuk kamarnya ini kamarnya luas banget Bobors Walaupun ini harganya Rp 500-600 ribuan gitu Ini kamarnya luas banget ukurannya Jadi kalau misalnya Bobors mau nambah extra bed Ini masih tetep lega Terus juga dia punya tipe kamar connecting room Dan kalau untuk fasilitas di dalam kamarnya Standar hotelnya dapet ya Bobors Jadi ada telepon, ada meja kerja di sampingnya Terus itu Bobors bisa lihat ada safe deposit box Sama ada mini kulkas dan ada televisi TV-nya ini ya cukup besar Bobors Untuk harga hotel segini Ini TV-nya termasuk cukup besar Karena biasanya hotel yang harganya relatif murah TV-nya kecil Kalau ini masih oke Terus juga disediain air mineral Bukan welcome drink Ini air mineral yang gratis ini yang kecil Kalau yang gede ini berbayar Barangkali Bobors butuh gitu kan Nah ini beda harganya Terus di bawah sini ada mini kulkas Jadi bisa nyimpen minuman Atau bisa nyimpen asik juga Kalau buat ibu-ibu yang punya baby Terus ini ada kamar mandinya Kamar mandinya juga besar Ini satu ruangan kamar mandinya seluas ini Jadi gede banget Terus fasilitas amenities Kayak sabun, shampoo, dental kit Sampai hair dryer Semuanya ada Dan ini toilet sama showernya terpisah ya Bobors Jadi kalau misalnya lagi mandi Terus ada yang kebelet pengen ke toilet Tidak perlu berebut Karena dua-duanya bisa diakses bersamaan Udah ada skatnya Terus juga tadi ada water heater Dan sekarang kita mau lihat kolam berenangnya Kita mau review poolnya ya Bobors Ini sayang banget ya pas boceng nginep itu Poolnya kemarin lagi Lagi ada perbaikan sedikit tuh Bobors Ini sayang sekali Mungkin kalau Bobors udah Kalau Bobors kemarin sih Kayaknya udah beres lah ini Soalnya ini boceng udah nginep Beberapa bulan yang lalu juga Dan untuk kolam berenangnya ini Air dingin, air biasa Dan kedalamannya itu 1 meter Jadi kalau misalnya anak-anak Bobors harus awasin Apalagi buka pintu kan bisa langsung Nyebur gitu kan, deket banget poolnya Jadi jangan meleng kalau bawa anak-anak Terus selain ada kolam berenang yang panjang Di sebelah sini ada kolam anak-anaknya juga Bobors Nah kalau untuk yang kolam anak ini Kedalamannya sekitar 0,5 meter Terus ada jacuzzi juga Dan poin penting lainnya Yang mau kita bahas adalah sarapan Kayaknya ibu-ibu selain lihat fasilitas Pastinya lihat menu sarapannya ya Nah kalau untuk menu sarapan di Hotel Neo Green Savannah Aston ini Menurut bocan sangat variatif Cukup variatif banget Apalagi mengingat ratenya yang masih di bawah sejutaan ya Ini pilihannya banyak Bobors Jadi ada pasta, ada mie instan, nasi goreng, sosis segala macem Terus untuk anak-anak kalau gak salah Kemarin tuh harganya sekitar 50 ribuan ya Kalau untuk dewasa sekitar 120 atau 150 Jadi 100 ribuan gitu Harga sarapannya gak terlalu mahal Tapi menurut bocan masih sangat worth it untuk menunya ya Abis sarapan kita lihat fasilitas poolnya lagi Udah bener, udah nyala semua Itu kolam jacuzzi-nya juga udah nyala Jadi kalau misalnya abis kedinginan Berenang di kolam utama Bisa menghangatkan badan di jacuzzi-nya Bobors Dan overall ya untuk harga kamar segini Ini recommended banget Bobors Worth it to try Kita lanjut di posisi nomor 2 Ada Padmas Semarang Kita beralih ke Jawa Tengah ya Bobors Tadi kita udah disentul Sekarang kita ke Jawa Tengah Ini hotel favorit bocan di Jawa Tengah Aduh suka banget nginap disini udah berapa kali ya Udah 2 kali atau 3 kali Dari sebelum hamil si bontot Sampai balik lagi bawa si baby Ini selalu berkesan nginap disini Bobors Nah kalau untuk Padmas Semarang ini harga kamarnya tentunya lebih mahal dari yang tadi ya Ini kelasnya beda Ini hotel bintang 5 Bobors bisa lihat dari bangunan, dari servis penyambutan semuanya udah beda lah Ini filmnya udah kelas menengah Gelas menengah Pokoknya ini hotel mewah lah Terus Bochan kemarin check in itu malem-malem Ini kayaknya ini kunjungan pertama Bochan Pas banget sih Padmanya tuh baru buka berapa bulan atau berapa hari gitu Terus ini suasana lobbynya Bobors bisa lihat Lobbynya tuh yang elegan banget Tidak terlalu banyak perintilan Tapi tetep kerasa mewah dan elegan ya Terus pas check in kita juga disambut sama gelato Bobors Jadi anak-anak pastinya seneng banget ya Karena biasanya kan welcome drink biasa yang tidak ramah anak Biasanya welcome drink kan yang asum-asum gitu Kalau ini welcome drinknya gelato Mereka happy banget dapet gelato Dan kita langsung menuju ke kamarnya Bobors Tipe kamar favorit Bochan pastinya adalah tipe yang akses full Jadi untuk di Padmas Semarang ini pilihan kamarnya ada beberapa ya Nggak semuanya tuh akses full Dan ini dia kamarnya Bobors Jadi untuk Padmas Semarang ini ada beberapa tipe pilihan kamar Tidak semuanya akses full Jadi kalau misalnya Bobors mau yang akses full Pastiin pas pesan di aplikasiticket.com pilihnya yang akses full ya Jadi ada keterangannya nanti Nah untuk kamar akses fullnya ini mewah banget Bobors Jadi ada satu ranjang besar Terus ini ukurannya king size dan sangat halus lembut Terus ada fasilitas smart TV juga di depan ranjangnya Ini ukurannya 50 inch udah bisa Netflix udah bisa YouTube Terus di sebelah sini di bawah TV tuh ada satu meja Dan mejanya tuh isinya untuk kopi set muk cangkir sama ada cemilan Ini snacknya udah free Bobors bisa dinikmatin Tuh ini granular Brunola Brunola chocolate hazelnut Kalau bahasa Indonesia Brondok jagung Nah di bawah sini ini ada air mineral Air mineralnya udah botol beling Bobors bisa request untuk refill Kalau misalnya air mineralnya habis Terus ini ada minibar Minibarnya berbayar si Bobors ya Eh berbayar gak sih kemarin lupa Pokoknya Bobors telpon aja Kalau ragu Terus ini Bobors dapet welcome cake Terima kasih Padma Hotel Semarang Sama dapet makaron juga snacknya Nah ini nih yang juara depan kamar Kita buka pintu Langsung disambut kolam berenang Dan yang keren apa Bobors Kolam berenangnya ini air hangat Jadi kalau misalnya Bobors mau berenang malem-malem Gak apa-apa Gak perlu takut kedinginan Karena ini kolamnya air hangat tuh Enak banget ya Misalnya mau relax Apa berendem aja gitu Boleh disini Tapi udah batap sih jam Terus di depan sini Selain ada teras Menghadap pool Terus ada Kayak Daybednya juga Bobors Jadi kita bisa duduk-duduk Bisa pas lagi Ngawasin anak-anak berenang Bisa duduk-duduk santai Nah Karena kemarin tuh bocan nyampengnya malem kan ya Jadi gak langsung bisa berenang Tapi kita mau sarapan dulu Bobors Ini kita mau sarapan Salah satu yang juara dari Padma Hotel Padma Hotel semuanya Bukan Padma Hotel Semarang aja Adalah sarapannya sih Semua Padma tuh rata-rata Sarapannya emang enak-enak banget Nah seperti yang ada di Padma Semarang ini Ini kita sarapan di Semawis Restoran Bobors namanya Tuh ini suasana restorannya Kalau Bobors nanya Anak-anak kena berapa Aduh bocan lupa sih Bobors Ini kemarin tuh si kakak sama master itu masih gratis soalnya Dan kita lihat langsung menunya ya Bobors Jadi kalau konsep sarapan di Padma Semarang ini Adalah konsepnya kita sarapan sambil wisata kuliner Karena menu-menu yang ada di selama sarapan Itu menu-menu tradisional dari daerah sekitar sini Bobors Kayak ada wedang ronde Terus ini ada nasi gudeg Terus ada soto Apa tuh? Soto yang kayak di Jogja itu loh Bobors Pokoknya ini sarapannya enak-enak banget Apalagi sotonya tuh toppingnya pilihannya banyak Nah ini cemilan Sampai makanan Jejenan pasar segala macem Itu semua sarapannya enak Dan habis sarapan kita langsung balik ke kamar Mau berenang Karena kemarin kita belum sempet berenang Bobors Nah ini penampakan kamarnya udah berantakan Tuh anak-anak udah siap berenang Ini kolamnya air anget Terus untuk yang di depan kamar ini Cetek poolnya Jadi aman buat anak-anak Tapi nanti di makin ke depan itu makin dalam Jadi Bobors harus awasin ya anak-anaknya Nah ini area pool untuk anak-anaknya Bobors Jadi ada water slide-nya juga Dan sekarang katanya ya Fatma Semarang itu dia udah buka waterpark Aduh Bucin gak sabar Pengen balik lagi kapan-kapan Karena bakalan lebih seru Udah ada waterparknya disini Dan kolam berenang yang ada disini tuh Luas banget Bobors Tuh ya Ini enak banget hawanya Jadi walaupun ini tuh kayak di tengah kota Semarang gitu kan ya Tapi udah gak perlu kemana-mana lagi Hiburannya udah di hotel aja Tuh Pohon-pohonnya Hiasannya Ini hotel Aduh hotel tercantik di Semarang deh kayaknya Dan selain ada fasilitas area pool Di Padma Semarang ini juga ada fasilitas kids clubnya nih Bobors Jadi Anak-anak kalau udah capek berenang Bisa main-main di kids clubnya yang seru Karena permainannya cukup banyak disini Jadi ada mainan masak-masakan Sampai main PS Sampai Mau nonton TV segala macem semua fasilitasnya ada Dan mbak-mbak yang jaga kids clubnya ini juga ramah-ramah banget Jadi kalau misalnya anak-anaknya udah cukup gede gitu ya Udah bisa toilet training Bisa ditinggal Bisa dititipin Nanti kita isi form aja Nah ini ada foosball Terus juga ada air hockey Jadi fasilitas permainannya seru Ini enak banget nih Biasanya di time zone bayar gitu kan Nah selain kids club Buat yang hobi olahraga Di Padma Semarang ini juga ada fasilitas gym tentunya Nah ini Bobors bisa lihat fitness centernya Peralatannya cukup lengkap Areanya juga cukup luas Tuh ini peralatannya Ada macem-macem Bocah nggak bisa sebutin namanya Yang pasti ada treadmill Dan lanjut ke hotel nomor tiga Ada Jambu Kingdom Kalau ini lokasinya ada di Jawa Timur Ada di Tulung Agung Kita mencar-mencar ya Bobors Kita ambil dari satu provinsi-satu provinsi Tadi Jawa Barat, Jawa Tengah Sekarang Jawa Timur Kalau Jambu Kingdom ini paling menarik Kenapa? Karena dia tuh bukan punya akses pool Tapi dia punya water park langsung Dia punya water boom Jadi kita berenangnya bakalan lebih puas Pastinya Nah ini kemarin Bocah menginap disini tuh Pas abis road trip ya Jadi abis road trip dari Bali Kita pulang terus ambil jalur selatan ya Jadi kita nggak masuk tol Pantura Kan kalau masuk tol Pantura kan langsung Surabaya Trans Jawa langsung sampai ke Bogor Jadi Jakarta Kalau ini nggak kita lewat Tulung Agung Terus nanti melipir ke Pacitan ke Jogja Nah kita mampir di Tulung Agung Nginap di Jambu Kingdom Hotelnya ini seru banget Karena nggak cuma soal water boomnya aja Tapi untuk tema di hotelnya tuh juga yang kayak kids friendly Bobors Jadi Bobors bisa lihat tadi ada hiasan-hiasan kastil segala macem Walaupun sebenernya agak nggak nyambung sih ya Kastil ketemu apa tuh tadi Agak nggak nyambung Tapi ya buat anak-anak sih ya menarik aja Terus ini lorong menuju kamarnya Itu juga bentuknya kayak Kayak lorong di kapal bajak laut gak sih Atau kayak lorong di kastil Hogwarts gitu Karena menarik banget Dan yang paling seru lagi Kamarnya ini masing-masing kamar itu punya tema beda-beda Jadi ada kamar tipe bajak laut Ada kamar tipe luar angkasa Nah kalau ini kamar bocan Ini tipe yang Apa tuh aqua space ya Jadi underwater Jadi ini di atas tuh langit-langit Dihiasnya kayak ada ikan Ada warna biru Jadi kita kayak berasa ada di dalam laut Bobors Terus kalau untuk kamarnya Ini kamarnya cukup luas Bobors bisa lihat Masih ada space buat anak-anak main Terus ini ada satu ranjang King size ukurannya Dan di depan tuh ada teras Nah ini ada fasilitas telpon Terus juga ada televisi Cuma kemarin tuh disini seinget bocan TV-nya belum smart TV ya Atau gak internetnya kayaknya kurang kencang deh Seinget bocan disini Tapi gak apa-apa sih Karena kita bakalan Bakalan habisin waktu seharian main di waterboomnya Jadi kalau Bobors ngitap disini Udah bisa nikmatin fasilitas waterboom secara gratis Nah ini di bawah TV ada chiller Ini bukan kulkas tapi chiller ya Ini cukup lah buat naro es dingin-dingin gitu Terus ini disediain Air mineral Air mineralnya ini harusnya ada dua Cuma udah diminum satu Terus kalau ini snack Ini berbayar Itu ada pricelessnya tuh Bobors Jadi kayak berasa kita lagi di tempat wisata Bener-bener Yang bocan suka lainnya Ini detail banget tuh Apa tarikan laci aja Sampai dibikin bentuk kayak keran gini Jadi biar kesannya bener-bener kita di atas kapal Kapal selam Nah kalau Bobors ngitap disini Walaupun ini tuh di Jawa Timur gitu kan Yang kayaknya Bukan tempat mainstream liburan yang orang Jakarta gitu ya Tapi kalau untuk urusan makan Urusan apa Kalau Bobors selamanya ngitap disini Gak perlu khawatir Karena di sekitar hotelnya ini Masih ada restoran-restoran Jadi bisa pesen ois jual juga Bobors Terus untuk kamar mandinya Jujur li sih Ini kamar mandinya Perlu sedikit ekstra kebersihan ya Bobors Jadi kayak ada Di bawah wastafel tuh kayak ada kerak-kerak air gitu Kayaknya itu doang sih ya PRnya tuh Kamar mandinya yang perlu dicerahkan sedikit lah kebersihannya Biar makin oke Tapi kalau untuk kayak water heater Amanitis Ini tirai-nya juga kotor Ini tirai shower-nya juga kotor ya Bobors Mungkin karena dipikir yaudahlah ya Orang cuma disemprot air cipratan mandi gitu Cuma untuk lebih menambah keestetikan dan kenyamanan tamu Pastinya harus di bright up lagi untuk kamar mandinya Ditingkatkan maksudnya di level up Dan ini kita lihat fasilitas water balloonnya Tuh Ini gak akses pulus ya Bobors Karena aksesnya terpisah Tapi dari kamar kita bisa lihat Pemandangan kolam renang dan water slide Nah ini kolam arus Eh kolam Iya kolam arus Kolam arusnya juga panjang Pokoknya minap disini seharian puas Puas banget sih main airnya Bahkan kalau Bobors kemarin ya Mungkin minapnya paling gak 2 hari kali ya Biar Biar bebas main airnya Bisa berulang-ulang gitu kan Nah ini Kalau pas cerah Panas Sekarang di Jawa Timur kan Gak deket gunung gitu Ini di dataran biasa Jadi agak panas Dan untuk menu sarapannya Kemarin tuh pas Bochen nginep Emang pas weekday sih ya Bobors Jadi okupansinya tuh lagi gak terlalu banyak Jadi kalau sarapannya buffet Kayaknya Gak nutup nih Jadi akhirnya Bochen tuh sarapannya buffet Alakart sorry Dan ini menu sarapannya Menu sarapannya Ada Bobors bisa pilih Mau Indonesian breakfast American breakfast Atau roti Nah ini Bochen campur-campur nih Bobors Bochen pilih roti bakar Terus juga ada snacknya Itu jajat sih kayaknya Kalau snacknya Cuma ada buah-buahannya Dan abis sarapan Kita harus cobain kolam berenangnya sih ya Bobors Jadi Bobors udah lihat Sekilas peraturan untuk kolam berenangnya Nah ini karena Bochen nginepnya tuh pas weekday Jadi bener-bener berasa kayak kolam berenang pribadi Segede gini semuanya Bocan yang nikmatin Karena gak ada tamu lainnya Maksudnya gak ada yang lagi berenang lainnya Bobors Tuh seru banget Cuma gak enaknya karena Ya karena lagi sepi gitu kan Jadi gak semua fasilitasnya dinyalain Kayak tadi tuh kolam ombak Kolam ombak siap yang main Gak ada kan Jadi kolam ombaknya dimatikan Tapi kalau untuk water slide-nya Semuanya dinyalain sih Jadi kita bisa cobain Ini seru banget Berasa punya waterpark pribadi Mau cobain prosotan mana aja Gak pake ngantri Gak pake lama Dan ini kita cobain prosotan tertingginya juga Jangan ketinggalan Ini seru banget Tuh ya tinggi banget Dan dari sini bisa liat gunung Kita akan meluncur ke bawah Ini seru banget nih Bobors Terus abis cobain water slide yang satu Sekarang kita cobain kolam arusnya Ini enak banget nih Nyambang disini Aduh tuh Seru banget Lewati jembatan Terus nanti ada yang kayak tema goa-goa gitu Banyak sarang laba-labanya Seru sih Bobors Nginap disini Aduh sayang sih ya Ini di Jawa Timur Sampai dia bukanya di puncak Yang konsepnya kayak gini Di puncak atau di Bandung Pasti laris kayaknya Nah ini yang tadi Bobors bilang nih Kayak kita masuk ke sarang hantu Karena ada laba-laba Ada kelelawar Ini seru banget tema-temanya Nah kalau ini kolam renang anak-anaknya Tadi kan kolam dewasanya tuh ya Yang kita udah cobain semuanya Nah kalau ini kolam anaknya Karena ini lagi sepi Jadinya gak semua prosotan dinya lain nih Bobors Untuk kolam anaknya Tapi ya masih ada ember tumpah Sama ada jamur hujan Jadi juga masih oke lah buat hiburannya Terus di lantai atas Di rooftopnya Itu ternyata masih ada tempat mainan kayak gini Bobors Jadi abis berenang Udah lab-lab kering Anak-anak masih bisa main-main disini Jadi ini hotelnya ramah anak banget Nah dari sini juga kita bisa lihat Pemandangan Tuh Ini worth it to try Kalau Bobors lagi ada di sekitaran Jawa Timur Atau Bobors warga sekitar Jawa Timur Dan Surabaya Boleh main-main kemari Kita lanjut ke hotel nomor 4 Yaitu ada Amaranta Prambanan Ini masih jadi hotel di Jogja Yang punya pemandangan tercantik ya Bobors Karena hotel ini satu-satunya kayaknya yang punya view ke Merapi Sama Candi Prambanan Ini masih jadi best view hotel Bochan kalau ke Jogja Dan Bochan juga ini udah nginep yang kedua kalinya Yang pertama itu belum ada si bayi Ini pas udah ada bayi Kalau dulu kemarin lobbynya tuh di dalam Bobors Kalau ini sekarang resepsionisnya ditaruh di luar sini Nah kita udah selesai check-in Dan begitu kita masuk ke area hotelnya Ini Bochan langsung terpesona sih ya Dari pertama sampai sekarang langsung terpesona Karena pemandangannya tuh langsung ke dataran yang kebawahnya gitu Pemandangannya sawah Terus ada gunung Merapi Kalau pas lagi cerah ini kelihatan Bobors Cuma pas Bochan nginep kemarin tuh lagi mendung Tuh pemandangannya langsung sawah Sama ada rel kereta Sama ada gunung Merapi Dan ada Candi Prambanan Jadi ini emang best view banget untuk hotel di Jogja ya Pokoknya kalau di daerah lain Emang ya wajar best view gitu kan Karena bukan bener-bener di Jogjanya Kalau di Amaranta Prambanan ini Masih masuk wilayah tengah kota Jogja Makanya dia walaupun tengah kota Tapi pemandangannya terbaik Nah ini sekarang hotelnya udah ada fasilitas permainannya juga Bobors Kemarin Bochan nginep disini belum ada Sekarang udah ada tambahan fasilitasnya Terus untuk ke kamar Kita tuh nanti diantar naik Bugi yang tadi tuh bukan bugi sih Yang mirip-mirip bugi car lah Itu buat nganterin apa namanya Koper dan lain-lain Nah untuk kamarnya nih Bobors Kamarnya tuh ada yang aksesful Aksesful itu di lantai bawah Cuma kemarin Bochan itu nginepnya Di yang tipe premier Yang bukan aksesful Karena pemandangannya pengen lebih bagus aja sih Nah kalau untuk kamar premier sama tipe aksesful itu Overall sih kamarnya sama Persis bentuknya seperti ini Cuma bedanya kalau yang aksesful itu di lantai bawah kan Jadi pas buka pintu itu langsung ke kolam renang Kalau yang tipe premier biasa ini ada balkonnya Tapi kalau untuk kamarnya persis sama Luasnya sama Fasilitas di dalamnya juga sama Bobors Jadi ada satu ranjang ukuran king size Terus di depannya ada sofa Dan di seberangnya ada televisi Ini tv-nya cukup besar Sekitar 50 inch Udah smart tv juga Dan di sampingnya ada cermin Sama ada meja kursi Ini bisa buat kerja atau bisa buat berias ya Bobors Nah di samping pintu Ini ada tempat buat naruh barang-barang Sama ini disediain teko listrik Dan minuman-minuman sachet Jadi kalau Bobors mau bikin kopi, teh Atau jahe-jahean Udah disediakan Dan di bawah sini ada fasilitas mini kulkasnya Bobors Jadi bisa buat naruh minuman dingin Nah ini lemarinya Lemarinya berpintu Terus cukup luas Ada gantungannya Ada safe deposit boxnya juga Cuma ini gak ada iron box ya Cuma ada laundry bag aja Bobors Terus sebelah sini itu area kamar mandi Kamar mandinya cukup luas Dan ini kan keliatannya terbuka Tapi sebenarnya dia tuh ada pintu sliding Jadi bisa tertutup privasinya bisa tetap terjaga Terus ini ada satu wash towel dengan cermin yang cukup besar Dan di sebelahnya ini amenities sama air mineral Sama sabun cuci tangan Namanya Bobors bisa lihat sabun shampoo Oh body lotion sama dental kitnya Terus ini ada kimono Terus di sebelahnya ini shower Showernya lengkap dengan rain shower dan hand shower Terus juga ada water heater Dan ada sabun shampoo segala macem ya Cuma toiletnya ini di luarnya Bobors Jadi terpisah Tapi kalau misalnya ada satu yang mandi Toiletnya gak bisa dipakai sih Karena ya kebuka gitu Maksudnya satu area gak ketutup terpisah gitu Nah ini kita lihat area balkotnya Kemarin Boboran ngelepas musim hujan Jadi dapet haulnya tuh mendung terus di Bobors Tapi Boboran kasih cuplikan ya Kalau misalnya yang akses poolnya tuh seperti apa Nah kalau yang akses pool ini Dari kamar kita bisa langsung menuju ke kolam berenang Bobors Jadi gak perlu terlalu effort bisa berenang Dan ini kolam berenangnya kan gede banget Jadi anak-anak puas sih berenang-berenang disini Jadi ada kolam dewasa sama kolam anak Dan ini konsep kolam berenangnya bagus ya Bobors Jadi kayak berjenjang gitu loh Dan untuk sarapan di Amaranta Prambanan ini Menurut Bochan sih menunya cukup variatif ya Bobors Terus rasa makanannya juga cukup enak nih Bobors bisa lihat Ini ada menu yang udah Bochan ambil Ada nasi goreng Terus ada nasi Apa tuh nasi biryani Ini juga enak banget Terus kopinya juga kita bisa request Suka Puccino Nah ini juga ada gudeg Dan gudegnya itu gak yang terlalu manis Jadi cocok sih ya buat lidah-lidah Jakarta Sarapannya ada beberapa menu tradisional Ada menu westernnya juga Menurut Bochan sarapannya cukup oke Nah ini ada mozarella sama telur Kalau ini kurang masuk sih ya Bobors Karena terlalu kering Jadinya kita gak bisa nikmatin mozarellanya Gak bisa nikmatin telurnya Terlalu kering jadinya Kurang-kurang enak nih Jadi ini telur bukan mozzarella Sorry ini telur sama saus bolognese Terus dikasih roti Ya kalau di selera Bochan itu kalian cocok sih Tapi yang lainnya menu makanannya enak-enak Selain itu di hotel ini juga ada fasilitas gym Jadi menurut Bochan sih ini lengkap ya Karena kolam renangnya seru Terus juga tadi ada permainan anak-anak Ada fasilitas gymnya juga Jadi ini cukup recommended Dan di posisi hotel nomor 5 Yang punya akses full seru adalah Gulala Azana Gucci Ini ada di Jawa Tengah lagi Kita balik ke Jawa Tengah Ini hotelnya punya waterpark yang seru Bobors Jadi lokasinya ada di Gucci, Tegal Terus untuk kamarnya Harganya itu mulai dari Kalau yang 2 kamar itu mulai dari 1,8 Ya mulai dari segituan deh Tapi kamarnya cukup luas kok Nah ini Bobors bisa lihat Ini kemarin Bochan pesen yang 1 kamar Karena yang 2 kamarnya udah full Jadi kita disini aja nambah extra bed Walaupun agak umpel-umpelan Terus kamarnya ini cukup luas Bobors Sebenernya ya kalau misalnya untuk 2 orang sih cukup luas Cuma karena kemarin gak kebagian Jadi ya terpaksa disini Ini selain ada 1 ranjang king size Ini juga ada 1 meja panjang Yang ini bisa buat nyuci piring Bisa buat tempat dining ya Bobors Terus juga disediain teko listrik Sama air mineral Ada cangkir Sama ada mini kulkas Terus selain itu Ada meja buat makan juga Jadi 1 kamar ini menurut Bochan sih Udah mumpuni banget Karena gak cuma disediain kamar tidur Kamar mandi Tapi ada area dining juga Terus ini kamar mandinya juga bersih Terang benerang Ada water heater Ada sediain amenities juga Ini toiletnya sama showernya Tuh Bobors bisa lihat kamar mandinya Dan ini pemandangan dari teras di kamar Bochan Ini sayang banget sih Bobors Sebenernya tuh Bochan udah ngincer banget Untuk yang tipe bawahnya Di bawah kamar Bochan ini tuh Bisa kapasitas 4 orang Jadi ada 2 kamar tidur Dan dia itu buka pintu langsung Ke kolam berenang Cuma kemarin Bochan gak sempet Gak kebagian Sorry Jadi yaudah Kita tetep masukin dia sebagai hotel Dengan akses pool terbaik Walaupun kita gak cobain kamar akses poolnya Yang penting kita bisa cobain Pool air hangat alami Di kelilingi pemandangan yang super cantik ini Ini Kolam berenangnya luas banget Dan Bobors gak perlu takut berenang disini Karena ini kolam berenangnya gak bau belerang Biasanya kan kalo kolam berenang air panas alami tuh Antara bau belerang Terus di matanya juga perih gitu kan ya Kalo ini gak Jadi kolam berenangnya seru banget Dan yang paling penting Suasananya juga syahdu nih Bobors Kita bisa menikmati Suasana yang damai Dan back to nature ini Pemandangannya juara banget Ini cocok sih ya Kalo Bobors Mau cari tempat liburan anti mainstream Terus punya pemandangan bagus Kembali ke alam Fasilitas kamar nyaman Udah nginep disini aja Dan hotel ini juga punya restoran Jadi Bobors kalo nginep disini Gak perlu pusing cari makanan Dan makanan di restorannya tuh enak Terus harganya ya Masih standar cafe Bobors Gak yang mahal banget Jadi masih masuk lah ya Kalo untuk makan di hotelnya Nah kalo ini menu sarapannya Jujur nih sih ya Kalo menu sarapan disini Standar banget ya Bobors Tidak terlalu banyak pilihan menunya Tapi ya Yang penting dia ada sarapannya itu sih Dan ini suasana pagi harinya Pas kita sarapan Abis sarapan Kita berenang lagi Tuh Anak-anak Bawaannya pengen nyebur terus Karena ini kan Cuacanya sejuk Di pegunungan Tapi kita gak perlu takut Kedinginan berenang disini Karena kolamnya air hangat Bobors Tuh Ini seru banget Berenang disini Puas deh pokoknya Terus ini ada kolam anak Cuma ini kolam anaknya air dingin Gak tau kenapa ini kolam anaknya air dingin Dan gak dinyalain Jadi Bobors dateng Sampai Bobors besoknya Masih berenang lagi Itu airnya Kenapa gak dinyalain Gak tau Apa karena pas lagi Bukan weekend Nah ini Bobors mau ajak bayinya berenang Karena Kolamnya kan air hangat Terus gak perih di mata Jadi kayaknya aman nih Kalo misalnya ngajak baby Main air disini juga Ini seru banget Sekarang anak Bobors yang baby tuh Kalo ada kolam berenang Dia udah ngerti Dia cipret-cipret di tangan ya Dan sekian rekomendasi 5 hotel Dengan akses pool yang seru dari Bocan Semoga bisa menghibur Buat Bobors yang belum bisa liburan Dan bisa jadi referensi Buat Bobors yang mau liburan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya